Sahabat rumah GWF Kali ini kita akan sharing Tentang seputar dunia pertanian ya Karena pertanian dan Peternakan itu masih Satu arah, masih satu jalan Dan pada kesempatan kali ini Saya berada di lokasi pertanian Bapak Kang Yana Seorang petani Terong Oke untuk lebih lanjutnya Kalau misalkan anda penasaran Ini adalah tani yang cari aman Hari ini Saya ditemani Dengan Kang Yana Cahyana Acut ya Kalau nama panggilan ini Seorang peternak Sekaligus seorang Petani milenial Kang Acut ini Peternak domba Dan juga bertani terong Ada sesuatu yang menarik Kenapa Kang Yana ini memilih Untuk bertani terong Langsung saja ya Saya ingin menanyakan ke Kang Yana Kang Yana begini ya Kenapa Kang Yana ini memilih Untuk bertani terong Sedangkan Kalau mayoritas Petani kita Di kampung kita Kampung Cigoong Desa Pulau Sari Rata-rata taninya itu Ada cabai Timun Ngekol Buncis Yang Memang mempunyai nilai-nilai yang Sangat tinggi lah Nilai ekonomi yang sangat tinggi ya Kenapa Kang Yana bisa Untuk memilih Tani terong ini Intinya sih Pertama permodalan ya Modal Iya Karena untuk bertani yang lain itu Seperti halnya buncis Bonteng itu Memerlukan modal yang cukup Signifikan Oh Kuasa gaulnya signifikan Kuasa gaul Mayan mahal lah Iya Mayan mahal Makanya saya lebih ke Tani terong Tani terong Sebenernya sama sih Prinsipnya itu Dasarnya sih Tani ya Iya Tapi kenapa saya lebih Dianjurkan Lebih diteoritaskan Bertani terong Sebab Terong itu Terong ya Yang saya geluti itu Terong bulat Atau bisa Orang kampung Menyebutnya Terong kupa Terong kupa Kenapa Tadi itu pertanyaannya Kenapa saya bertani terong Karena Terong kupa ini Untuk pembiayaan Permodalnya irit Pertama Dan kedua Satu kali Penanaman Itu bisa mencapai Puluhan kali panen Puluhan kali panen Bisa sampai berapa tahun Itu Itu pengalaman saya Sekitar dua tahun Dua tahun Dua tahun Masih produksi Masih produksi Wah luar biasa Yang Menjadikan saya tertarik Untuk petani terong Ini kan ada Istilah gini ya Kalau Kita kan sering ngobrol Terkait tentang Tani terong Tani terong itu Kalau kata Kang Yana itu Tani cari aman Cari aman Mungkin Kang Yana ini bisa Menjelaskan Kok bisa disebut Tani yang cari aman Tani terong itu Gimana itu Satu kali tanam Bisa produksi Sampai puluhan kali panen Puluhan kali panen Nah begitu Kan kalau misalkan Tani seperti buncis Seperti timun Timun Itu Sekarang nih Tanam Iya Masa panennya Paling bagus tuh Bagus-bagusnya Dua belas kali Atau sepuluh kali panen Jangka waktunya Sebentar Sebentar Untuk pemanenannya Dan sebentar juga Untuk produksinya Terus mungkin Kalau tani yang lain itu Di faktornya itu Masalah harga mungkin ya Jadi masalah harga itu Kadang kan Namanya kita tani itu Gak bisa berspekulasi Secara Ya secara tepat kan Betul Kayak untung-untungan lah Kalau misalkan Bahasa kasar mungkin ya Gak beda jauh Sama kayak judi ya Mungkin ya Jadi Gak bisa ditebak nih Harga Bakal mahal Bulan sekian Ya kalau misalkan Term sendiri Mungkin ya Karena waktunya itu Bisa sampai Tiga tahun Dua tahun Maksimal dua tahun Maksimal dua tahun Ya artinya kan Mungkin bisa ini ya Apa Untuk harganya ini Jadi Pas murah Kita kebagian Pas mahannya Juga kebagian Terus Di kalah sedangnya Juga Kebagian Itu sih Oh iya iya Ini Kan iya nak Tani terong ini Berapa Meter Persegi Atau Satu golong Enggak Satu golong Satu golong Juga enggak Oh satu golong Juga enggak Mas Kalau dihitung ini Sekitar 600 meter Berarti Oh 600 meter Oh 6 are Kan kalau Satu golong Itu Maksimal 8 are 8 are 8 are Jadi kurang lebih Ini masuk 500 Tangkal Oh 500 Tangkal 500 batang Soalnya kan Kebanyakan Mungkin enggak saya Juga Enggak saya Doang Yang Bertani terong Ada lagi Petani pener Petani pener Lain Tapi Orang kebanyakan Karena sayangnya Lahan Itu Ditanam Enggak seperti Seperti ini Kadang kiri kanan Cuma ada kelebihan Dan ada Kekurangannya Kenapa saya memilih Di Satu jajar Sejajar aja Karena itu kan Ada keunggulannya Ada keunggulannya Mungkin Hasil lebih bagus Hasil lebih bagus Lebih bagus juga Terus proses Pengurusannya juga Nyaman lah Soalnya kan ini Untuk Bedengannya juga Enak kita jalan Untuk Pemanenannya juga Nanti Lebih Spesifik Jadi ini kan Luas lahan itu Sekitar 600 meter persegi Ini kalau misalkan Dari Tanam Sampai panin Itu berapa bulan Kenina Untuk taniterong Proses awal Kita pemupukan Dari benih Ini Saya Perkembang Perkembangannya Ini Bibit Itu dari Awal Dari Misalkan Buah Sampai tua Habis tua Habis tua Kita Dibelah Kita ambil Biginya Nah Biginya itu Kita Keringkan Habis kering Baru dipupuk Dipupuk Semai 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 Bisa dengan cara Dipupuk langsung Ataupun semai Dengan menggunakan Alat lagi Nah itu Prosesnya Untuk Pemupukan Di Lahan Semayan itu Satu bulan Kira-kira Satu bulan Dipenyemayan Dipenyemayan Sampai kita bisa tanam Ke lahan itu Terus ditanam Setelah ditanam ke lahan itu Berapa bulan kepanen Nah Untuk Dari lahan itu Kita udah pindahin ke lahan Dari lahan Eh udah dipindahin itu Sekitar Kurang lebih Dua bulan Untuk produksi Oh dua bulan Jadi Dari awal sampai akhir itu Sampai panen Maksudnya itu Sekitar tiga bulan Tiga bulan Kurang lebih tiga bulan Mungkin bisa dikira-kira ini Habis Pertama Pembukaan lahan Biaya itu Habis berapa Biaya itu Kalau dikalkulasi Sama Tenaga kita Cisaran Satu juta lima ratus Satu juta lima ratus Dengan ukuran Lahan 600 meter persegi Kalau misalkan Panen itu Satu Satu minggu sekali Apa berapa Minimal sih Supaya lebih Bagus lagi Ke buah itu Seharusnya sih Kalau saya sih Ngambilnya satu minggu Sekali Paling Paling lambat Satu minggu sekali Satu minggu sekali Paling lambat Satu minggu sekali Seharusnya itu Lima hari itu Sudah panen Misalkan Sekarang Panen Misalkan Sekarang panen Nanti Lima hari Sudah panen lagi Itu bisa Sampai Satu kali panen Dengan luas Selahan 600 meter persegi Bisa Menghasilkan Berapa Gintal Berapa Gintal itu Kalau pertama Mungkin shock Kenapa dibilang shock Karena Awal itu Produksi awal Itu pemanenan awal Untuk awal Ini pengalaman Saya sendiri Saya dapat Kalau Dibilang Itu 16 kilo 14 kilo Pertama kali 14 kilo Pertama Pemetikan Atal Bisa dibilang Orang Sunda Itu bilangnya Jenangan Jenangan Kalau misalkan Untuk selanjutnya 2,3,4,5 Itu sampai Berapa Itu Di Unggulnya Di Keempat Mungkin keempat Empat kali Panen Itu saya Kemarin Sampai Satu kintal 20 Di kelimanya Satu kintal 20 Terus Satu kintal 80 Dan mungkin Menurut pengalaman Saya dulu Itu Bagusnya Unggulnya Di Produksi Itu Di Panenan Di 10 10 kali 10 kali Panen Itu Kurang lebih Ini Berandai Bukan Berandai Tapi Saya Yakin Untuk Kintal Satu Pas Panen Itu Nanti Yang Hari Kisuh Tadi Modalnya Itu Sekitar Satu Juta Lima Ratus Satu Juta Lima Ratusan Dengan Panen Per Lima Kali Lima Hari Sekali Itu Bisa Menghasilkan Sekitar Satu Kintal Atau Misalkan Bisa Nyampe Dua Kintalan Kan Bisa Nyampe Dua Kintal Dengan Harga Sekarang Itu Harga Rp2.000 Harga Rp2.000 Berarti Itu Untuk Kembali Modal Itu Berapa Kali Panen Untuk Kembali Modal Itu Kita Kalkulasikan Misalnya Kita Ambil Satu Kali Panen Kalau Sudah Pas Produksi Sudah Maksimal Kita Ambil Satu Kintas Setengah Satu Kintas Setengah Misalkan Harga Rendah Itu Rp2.000 Rendah Rp2.000 Berarti Untuk Satu Kelintas Setengah Kali Rp2.000 Itu Rp300.000 Rp300.000 Satu Kali Panen Berarti Sekitar Lima Kali Panen Udah Kembali Berarti Lima Kali Panen Itu Sekitar Satu Bulan Satu Bulan Udah Kembali Modal Rp1.500.000 Artinya Kalau Misalkan Dua Tahun Berarti Ada Sekitar 23 Bulan Lagi Panen 23 Bulan Lagi Diambil Dari Pembibitan Sampai Produksi Itu Tiga Bulan Ditambah Satu Bulan Empat Bulan Berarti Dalam Dua Tahun Itu Kita Ambil Empat Bulan Tadi Berarti Ada 20 Bulan Itu Apa Namanya Bisa Dibilang Hasil Hasil Bisa Dibilang Hasilnya Itu 20 Bulan Ternyata Sahabat Rumah GWF Untuk Bertani Terong Ini Sangat Menjanjikan Sekali Menarik Karena Tani Terong Ini Bener Dikatakan Kang Yana Itu Cari Aman Cari Aman Dengan Modal Yang Tidak Terlalu Banyak Nominal Uangnya Berbeda Dengan Tani Tomat Cabai Itu Akan Membutuhkan Dana Yang Lumayan Besar Lumayan Besar Banget Nah Ini Tani Terong Ini Adalah Tani Yang Cari Aman Dan Tentunya Ya Sangat Membantu Sekali Untuk Perekonomian Satu Bulan Sekali Satu Minggu Sekali Satu Minggu Sekali Kita Lumayan Artinya Uang Itu Ada Terus Dan Kelebihan Bertani Terong Jadi Untuk Tenaga Pun Kita Biar Tenaga Irit Banget Banget Oh Iya Betul Dibilang Irit Jadi Kita Bisa Mengerjakan Hal-hal Yang Lain Seperti Bisa Sambil Tadi Itu Kan Saya Bergelut Di Pertanian Dan Pertanakan Jadi Bisa Sambil Ternak Oh Oh Ini Secara Pengurusan Seperti Pertanian Pertanian Seperti Buncis Bonteng Itu Memang Apa Namanya Perlu Perawatan Yang Penuh Dengan Intense Kalau Terong Kita Untuk Penyemprotan Juga Saya Kadang Kang 10 hari Sekali Maksimal Si Emang Satu Minggu Sekali Habis Panen Kita Semprot Berarti Ada Biaya Buat Penyemprotan Paling Gak Seberapa Dibilang Sangat Menarik Sekali Mungkin Saya Nanti Kalau Misalkan Punya Lahan Saya Rencananya Tertani Mau Tani Terong Karena Saya Tani Ingin Cari Aman Kalau Misalkan Kenapa Cari Aman Bisa Ditanyakan Saja Ke Para Petani Bagaimana Kehidupan Tentang Petani Dari Segi Ekonomi Bagaimana Naik Turun Berbeda Dengan Petani Terong Bagaimana Sahabat Rumah GWF Anda Tertarik Silahkan Untuk Bertani Terong Oke Jangan Lupa Subscribe Abang Tertai Tertai Lupa Geri Herku